Intro Back to How to Pronounce Episode 4 Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang How to Pronounce O-U-G-H dalam kata-kata bahasa Inggris Gimana sih? Oke, untuk O-U-G-H sendiri tidak ada rumus khusus untuk cara pengucapannya Tetapi kita menggunakan bahasa atau kata-kata formal yang sering diucapkan oleh para natif So, there is no any specific pattern in it Well, langsung aja Yang pertama ada Of Of Oke, we can say it as Of Contohnya Enough Enough, Anna No Rough Tough Enough Rough Like example I have taken enough fruit from the basket Saya sudah mengambil cukup buah dari keranjang Oke, the next one Rough Rough That's rough That wood is very rough Kayu itu sangat kasar Kayu itu sangat kasar, alright? Next Tough Tough I thought it'd be safer someone off the beaten track Oke, artinya untuk tough sendiri, luas, bisa diartikan sangat kuat untuk seseorang itu tidak mudah di kalahkan Dan untuk sesuatu atau benda ya, itu tidak mudah dirusak Bisa juga diartikan dalam konteks sesuatu hal yang kita lakukan It is like difficult atau susah Oke, like example You have to be a tough person Kamu harus menjadi orang yang kuat Oke Dan cara baca yang kedua ada Off 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 Contohnya Cough Cough Batuk Cough Cough Dan Trough Trough It's a container that when animals feed from Jadi Trough itu adalah sesuatu tempat yang dijadikan untuk memberi makan hewan Alright For example Cough I got cough Saya sedang batuk Oke Atau saya Ya, saya batuk The next one Trough This trough is very dirty Container ini atau wadah ini sangat-sangat kotor Oke So you have now now Cara baca yang ketiga ada U U I'll give you example only one word here Hanya satu aja biasanya Yaitu Through Through T-H-R-O-U-G-H is pronounced through Udah sih men Artinya apa? Artinya adalah melewati Biasanya ini dijadikan preposition dalam suatu kalimat Oke Like example That train goes through the tunnel That train goes through the tunnel Oke Kereta itu berjalan melewati Trowongan Alright Channel baca yang keempat We can pronounce it as O in American And in British we say O Or E O Or E Like in the word Let's see this word Though Or Do Example for though She comes here even though she is sick Dia datang kesini meskipun dia sedang sakit Oke For dough Or a dough It means adonan ya This Dough Is for making cake Adonan ini Untuk membuat kue The last one Through Or Thera 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 It means Tuntas ya Atau bisa dibilang ini tuh udah bener-bener selesai Jelas ya Well Like example This writing Is zero Or Thera Jadi tulisan ini sudah bener-bener selesai Cara baca yang kelima O O Like example Thought Both Thought 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 Example for a thought I thought you could come I thought you could come Saya berfikir kamu bisa datang kesini The next one Both Membeli We bought a maple yesterday Kita membeli sebuah apel kemari The next one For a vote That is something that we vote for Itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan Do you get it? Cara baca yang keenam adalah Ow Ow Let's see this word Dough And Plough Okay for draw It means kekaringan atau kemarau Like example It was draw Waktu itu musim kemarau Then for plough Most farmers have plough Jadi Kebanyakan petani memiliki traktor Atau Alat pembajak Alright Or we can translate Plough As the verb Membajak Bisa juga Yang terakhir ada Hiccup Hiccup So actually there are two kinds of writing of this word Ada dua macam penulisan dalam Kata ini You can see This And this Well Like example Having meal without drinking Gives us hiccup Okay Artinya Makan tanpa minum Menyebabkan kita Atau membuat kita Tersedak Atau Cegukan Okay We can translate Hiccup As cegukan Atau tersedak Okay Jadi itu tadi 7 cara pengucapan O-U-G-H Dalam bahasa Inggris So Actually We only follow the common one Kita hanya mengikuti Yang common aja So Always check your dictionary Alright Thank you so much for watching Don't forget to Like, Comment, and Subscribe And If you find some words That you ask for Please comment below this video And we'll discuss together about it Okay Jadi kalo kalian punya kata-kata yang membingungkan Atau gak tau cara bacanya Bisa komen di bawah Kita bakal bahas ini bareng-bareng Thank you so much See ya Tata Bye 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 Bye